Naikin mereka semua, hancar ke negaranya balik. Kami minta dia harus segera pindah dari kota Sabang. Kita suami-suami mati gitu semua. Bahwa mereka sudah tidak aman lagi, dia berada di Myanmar. UNHCR terlibat langsung dalam proses TPPU. Belum ada terbukti bahwa memang staff UNHCR terlibat. Ini bukan soal tanda tangan atau tidak tanda tangan. Lebih tinggi daripada konfensi. Atau kita tidak menumpangnya sementara sama dengan Vietnam. Aksi protes terus dilakukan warga Aceh menyusul kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia. Mereka terus menyuarakan penolakan dan meminta etnis Rohingya yang berada di wilayahnya untuk dipindahkan. Sementara pemerintah menyebutkan bahwa lokasi-lokasi penampungan bagi etnis Rohingya yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh saat ini dalam kondisi penuh. Melihat penanganan yang ada, lantas mengapa Indonesia terkesan begitu memaksakan kondisi untuk terus menerima etnis Rohingya di Indonesia? Saya Tiara Harah, pemirsa. Anda menyaksikan fakta. Warga Aceh tidak tinggal diam dengan kedatangan etnis Rohingya ke wilayah Aceh. Kita ketahui ada 1.600 lebih etnis Rohingya yang tersebar di seluruh wilayah di Aceh saat ini. Saya akan memberikan visualnya kepada Anda, pemirsa. Di mana ini merupakan aksi protes warga di Sabang. Mereka berujuk rasa dan ditengahi oleh aparat setempat agar mereka tidak menerobos masuk ke wilayah pengungsian pendatang Rohingya yang berada di Sabang pada saat itu. Mereka terus memaksa untuk masuk ke dalam dan ingin menghampiri, menyampaikan sejumlah penolakan tentunya dengan keberadaan etnis Rohingya yang berada di wilayah Sabang. Tidak hanya di Sabang, pemirsa, tetapi di TIDI, gejolak penolakan warganya juga sangat terasa. Mereka bahkan memberikan sejumlah tuntutan. Di antaranya ini mereka meminta agar UNHCR tidak memanfaatkan warga Aceh karena Indonesia tidak masuk dalam negara yang menandatangani Konfensi Pengungsi 1951. Kemudian juga mereka menduga UNHCR memiliki kepentingan pribadi di balik penerimaan etnis Rohingya. Keluarga sekitar pun mengusir UNHCR dari Aceh dan meminta pendatang Rohingya untuk kembali ke negara asalnya. Kita kemikman orang ini hari ini tidak boleh ada di depan kita. Setuju! Tentu! 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 Terima kasih. 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 Ini di depan saya sudah kelihatan ya. ini tenda biru. Ada dua tenda ternyata. Kayaknya lebih dari satu. Tenda yang ada di titik ini. Dan ini dari kejauhan sudah terlihat mereka beraktifitas. Kita coba mendekat. Lewat sini ya Pakci. Oke, kita harusnya berangkat ke sana dulu. Pak, ini yang dari perahu yang tadi aja? Iya, iya. Oh. Bukan gabungan kan ya, Pak? Iya, ini laki-laki. Oh, ini laki-laki. Oke, jadi tandanya dipisah. Jadi, ya, jadi tandanya dipisah ya. Kalau kata-kata kecil ini tenda laki-laki. Dan di sebelah kanan, nanti kita ke sana, ini adalah tenda perempuan. Assalamualaikum. Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah pengungsi dari Rohingya. Di salah satu tenda laki-laki ya. Karena di sini tadi, seperti yang sudah disebutkan, ada beberapa tenda. Salah satunya ada tenda perempuan. Sudah bersama salah satu pengungsi juga yang Kebetulan ini bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia juga sedikit-sedikit. Ada Hamid di sebelah saya. Assalamualaikum, Hamid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, ya. Hamid sendiri, di sini sudah berapa lama? Di Aceh? Aceh di sini sekarang 8 bulan. Eh, bukan 8 hari. 8 hari? Kurang lebih 1 minggu ya? Berarti sampai... Iya, sini. Sampai sini duduk, masuk sini lebih 1 bulan. Perjalanannya berapa lama? Perjalanannya itu 27. 27 hari? Hari. Oh, hampir 1 bulan artinya? Iya, hampir 1 bulan. Oke, Hamid berarti sama teman-teman yang lain ini hampir 1 bulan dan sudah ada di Indonesia kurang lebih 7 hari. 7-8 hari ya. Berapa orang satu kapal? Itu 181. Kita orang sudah lari itu. Itu besar toke itu. Apa itu? Bos. Bos? Oh, yang semacam nakoda? Yang bawa kapal? Iya, iya, iya. Lari gimana? Kemana? Dia lari masuk ke Indonesia. Ke Indonesia? Iya. Oh, jadi sebentar. Hamid sama 160 orang lainnya, ini ke sini awalnya gimana? Dan yang nganterin ini siapa? Siapa orang-orang semua. Dari masuk ke sini orang Amr semua. Hmm, berangkatnya dari mana? Itu orang masuk ke sini. Sebentar, berangkatnya berarti dari Bangladesh? Iya. Berangkat dari Bangladesh? Duduk Bangladesh. Yang menunjukkan arah di mana Indonesia siapa? Indonesia. Tiap orang sana tak boleh duduk Bangladesh. Kita orang, ada orang gaduh lagi. Nanti masuk sini suka dia orang masuk Indonesia. Kalau duduk Indonesia lah, kalau ada orang semua muslim-muslim. Jadi ada satu orang yang pernah ke Indonesia, terus minta Hamid dan juga teman-teman lainnya untuk ke Indonesia juga. Indonesia juga. Sepanjang perjalanan selama 27 hari tadi, yang bawa kapal, yang bawa kapal, yang mengendarai, itu orang yang ngasih tahu itu tadi. Mengantarkan Hamid ke sini, mengantarkan Hamid ke sini, yang bawa kapalnya, itu sekarang di mana? Dia sekarang mana saya tak tahu. Dia, dia konsumen ini Indonesia, dia, kita lama punya orang, apakah saya tak tahu, dia pandai Malayu, pandai English. Kita masuk, dia masuk, itu Indonesia. Hamid kenal dekat tadi? Kalau semua orang, dia... Sama yang itu, yang ngajak tadi? Tidak. 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 Jadi gimana, setelah akhirnya diantar, itu pisahnya di Indonesia, pisah pada saat di Aceh? Tidak, tidak. Pisah di mana? Pisah Bangla. Di? Bangla. Di laut? Oh, di laut. Jadi diantar dengan kapal, terus habis itu pisahnya di laut. Yang melanjutkan perjalanan Hamid dan juga teman-teman ke Aceh siapa? Di sini bawa. Kita orang semua. Semuanya? Iya. Dia orang pandai, orang sudah lari. Ya kan? Jadi semuanya bisa bawa kapal secara bergantian? Iya, iya. Oke, oke. Jadi gimana kondisinya setelah 27 hari di laut itu gimana Hamid? Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Kan itu kan makanannya juga nggak ada. Ada lah makan. Kalau makan bawa, nasi dibawa, itu beras bawa, sama air minum. Bawa lepas 12 hari. Kita 12 hari cukup, baru habis semua. Setelah habis? Habis kalau tak boleh makan orang-orang. Kita minum pun sudah habis. Ada plastik ini, kalau pakai hujan, mari kalau pakai ini taruh, nanti ambil air baru minum. Kita tidak ada hujan, tak boleh minum orang nangis. Jadi kalau nggak hujan, nggak minum? Hujan, kalau hujan boleh minum. Oh, minumnya dari air hujan. Kalau hujan tidak ada, tak boleh minum. Panas, orang anak kecil, apa-apa pun sudah nangis. Oke, Hamid, tadi saya sempat lihat kapalnya Hamid. Terus ada beberapa ruang di bawah itu. Kalian tidurnya di mana berarti? Saya boleh tidur di sana. Duduk saja. Duduk? Iya. Semua duduk. Semua duduk? Kalau tidurnya selama 27 hari itu? Sambat ada. Kita orang banyak. Oke, jadi tadi Hamid menjelaskan kalau kapal yang tadi kita lihat itu menampung 181 orang. Dan 181 orang itu ternyata tadi saya asumsikan itu bisa digunakan untuk tidur di beberapa space. Tapi ternyata nggak, kata Hamid. Mereka dalam keadaan duduk. Terapung selama 27 hari itu ya. Selama 27 hari itu dalam keadaan duduk. Dan mereka hanya punya cadangan makanan seadanya. Begitu pun juga dengan minuman yang hanya bertahan selama 12 hari. 12 hari sisanya setelah habis mereka hanya mengandalkan air hujan ya. Iya. Hanya mengandalkan air hujan. Anak-anak pun juga sudah mulai sakit. Pasti capek banget itu. Tapi bisa alhamdulillah bertahan. 181 itu sampai semuanya di Indonesia. Semua sampai ya. Dengan keadaan hidup ya. Iya, hidup. Tapi kalau ada yang sakit? Ada, ada. Iya. Kalau ada yang sakit itu terus gimana Hamid? Kapal itu, kapal lagi luka itu. Jadi dia sudah kasih iswanam. Itu tator sudah sampai. Oh diobatin sendiri ya. Sudah. Kita lagi anak. Anak-anak belum lagi obat. Dia perut sakit. Hamid ini menjelaskan ya. Kalau selama 27 hari itu tentunya dengan segala keterbatasan banyak juga yang jatuh sakit. Terutama anak-anak. Tadi informasinya ada 50 anak-anak. Dan beberapa di antara mereka ini sakit. Sakit kembung gitu ya. Karena mungkin terkena angin laut dan juga kekurangan makanan pastinya. Lambung mereka juga bermasalah. Sebenarnya saya pengen tahu juga ya alasan Hamid istri dan juga teman-teman lainnya ini. Ada. Datang ke Indonesia. Indonesia. Ini untuk sementara waktu? Atau memang mau tinggal di Indonesia? Ya tinggal di sini Indonesia duduk. Jangan orang-orang bagi Indonesia lagi. Jadi kamu tinggal di Indonesia ya? Bukan sementara waktu? Bukan lain. Kalau itu tinggal masuk duduk di Indonesia. Orang anak-anak itu sekolah. Nanti baru nanti ada Yuan. Kalau mana-mana tempat pindah, Yuan tahu. Jadi Hamid ini berharap memang bersama dengan pengungsi lainnya untuk menetap di Indonesia. Karena mereka berharap di Indonesia ini anak-anak bisa sekolah lagi gitu ya. Sekolah kemudian nanti ke depannya akan disalurkan oleh UNHCR ke negara-negara lain. Kalau memang tenaga tersebut itu diminta atau dibutuhkan begitu ya. Iya. Kita orang ada di sini. Di sana hari-hari ada orang gaduh. Kita punya suami ada anak 1, 2, 4, macam itu. Konsum juga pun ada. Kalau suami pun tak boleh cari makan macam mana. Masuk itu sana. Jadi di sana nggak boleh kerja? Tak. Kalau boleh, kita ambil uang. Cari duit ambil uang. Kita orang antam baru bawa uang lah. Kita sana pun ada jahat banyak. Kita pakai semua tembak. Di apa? Tembak pakai orang berdis. Tembak? Iya. Kita suami-suami mati gitu juga. Jadi yang saya bisa tangkap dari cerita Hamid ini bahwa mereka sudah tidak aman lagi. Baik itu berada di Bangladesh, kemudian juga berada di Myanmar. Mereka pun menolak untuk kemudian ini kembali ke Myanmar karena situasinya sudah tidak aman. Lalu kami juga melakukan pengecekan biometriks. Yang mana kami bisa mengecek misalnya identitas mereka di Bangladesh melalui... Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai imigran ilegal, tetapi mereka juga diduga sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Kami akan kembali menunjukkan visualnya kepada anda, pemirsa. Tiga orang yang berada di visual yang anda saksikan saat ini merupakan warga lokal yang diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Di Lok Sumawe, mereka diketahui memberikan fasilitas kepada etnis Rohingya untuk bisa keluar dari Aceh setelah mereka mendarat di sejumlah titik. Kemudian tidak hanya di Lok Sumawe, tetapi sebelas warga atau sebelas orang pendatang Rohingya. Ini juga diamankan oleh kepolisian kali ini di Banda Aceh. Dan dari sebelas tersebut masih dalam pemeriksaan. Tidak hanya sebelas tersebut, namun satu juga ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang berinisial MA. Pengamanan dari sebelas warga Rohingya tersebut dilakukan di salah satu tempat pengungsian di Balai Musuraya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu pemirsa di Pidi juga telah ditetapkan satu orang tersangka dari kedatangan gelombang keempat dari kita ketahui. Lebih dari 10 gelombang yang telah mendarat di Aceh saat ini. Dan terdapat pula tiga orang ditetapkan sebagai tersangka di wilayah Aceh Timur. Sehingga dari keseluruhan yang bisa kami simpulkan, ini ada sebanyak 5 orang warga Rohingya yang diketahui dari Bangladesh ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Tiga orang lainnya merupakan warga Indonesia yang diketahui memberikan fasilitas oleh etnis Rohingya untuk keluar dari Aceh. Banyak penolakan dari warga lokal dengan kedatangan pendatang dari Rohingya. Kita akan cari tahu seperti apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak UNHCR. Kita temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan National Protection Officer dari UNHCR, Mbak Duita Aryani. Sudah bersama saya saat ini. Mbak Duita, terima kasih banyak atas lakunya ya. Terima kasih banyak kalau mengundang. Kita tahu bahwa sampai sekarang dari November kemarin, ini kan kasus atau permasalahan Rohingya ini masih terus bergulir. Kami membaca sebuah artikel dan juga mendapatkan informasi bahwa ada 5 kapal yang masih mengarah ke Indonesia. 5 kapal dari etnis Rohingya. Ini sudah sampai di Aceh kah atau bagaimana informasi terakhir ya? Kalau informasi itu kebetulan kami juga membacanya dari media, tapi kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Apakah betul ada kedatangan kapal atau tidak. Jadi kami juga tidak bisa mengkonfirmasi di luar yang memang sudah diberitakan. Berarti dapat terakhir untuk seluruh pengungsi pertengahan November sampai sekarang? Tanggal 22 Desember. Sekarang ada sekitar 1.600an pengungsi Rohingya di Aceh. Dan itu dalam sebulanan terakhir ada penambahan 1.500an. Jadi tadinya ada seratusan, lalu ada 1.500an yang datang dalam satu bulanan terakhir. Mbak Duita, saya ingin diberikan pandangan juga ya Mbak. Sebenarnya posisi dari UNHCR ini tuh hanya sebatas pendataan saja pendatang tersebut atau juga memberikan semacam pengawasan terus-menerus begitu untuk pengungsi atau kita sebut pendatang yang datang ke Aceh ke Indonesia. Mandat utama UNHCR itu kan adalah memberikan perlindungan bagi pengungsi luar negeri. Dimanapun mereka berada, lalu ada beberapa mandat spesifik juga seperti melakukan pendataan, registrasi, lalu kami memverifikasi kenapa mereka melarikan diri ke Indonesia dan apakah betul mereka pengungsi atau bukan. Lalu juga mencarikan solusi jangka panjang bagi pengungsi luar negeri. Salah satu fungsi lain yang kami lakukan adalah memastikan bahwa data mereka akurat terupdate dan terinformasi kepada pemerintah Indonesia. Sebetulnya fungsi pengawasan ke pengungsi itu merupakan otoritas utama pemerintah. Misalnya polisi seperti tersebut di Perpres 125 2016 dan misalnya lagi imigrasi begitu. Kami membantu biasanya pengawasan dengan menyediakan data kami. Akan menjadi tanggung jawab UNHCR tidak selama, aktivitas selama mereka di pengungsian termasuk siapa mereka. Apakah mereka termasuk dalam orang-orang yang pernah terlibat catatan kriminal misalnya atau ya selama di pengungsian tersebut. Jadi kalau kami pada prinsipnya melakukan registrasi secara komprehensif kepada setiap pengungsi. Lalu kami juga melakukan pengecekan biometriks. Jadi kami mempunyai sistem biometrik global yang mana kami bisa mengecek misalnya identitas mereka di Bangladesh melalui scan iris mata dan scan fingerprint. Jadi kami memastikan bahwa data kami itu yang paling mutakhir dan kalau misalnya ada info-info kejahatan yang mereka lakukan itu bisa kami informasikan ke pemerintah Indonesia. Tentunya yang mengambil tindakan adalah pasti aparat hukum. Mbak Duta maaf saya mau kembali ke pengawasan yang kemudian dilakukan oleh UNHCR ya karena baru saja memang tim kami baru balik dari Aceh. Minggu lalu kami juga sempat main ke pengungsian yang ada di PD pada saat itu dan kami tidak melihat adanya petugas UNHCR. Mohon maaf Mbak sebelumnya tidak ada petugas hanya ada TNI Polri yang berjaga di situ kemudian juga warga setempat dalam hal ini pak keci ya semacam kayak lurah begitu dan itu pun sesekali saja untuk memantau dan juga melihat keamanan dari para pengungsi. Ini untuk pengawasan dari UNHCR memang tidak 24 jam dilakukan atau bagaimana? Kami kembali lagi ke bahwa kami adalah badan kemanusiaan dan kami hadir untuk perlindungan pengungsi dan memastikan bahwa pengungsi hidup dengan aman di Indonesia selama mereka berada di Indonesia. Dan kami menempatkan staff di semua titik yang ada pengungsi selama kami memang bisa mengakses tempat tersebut ya. Kalau di pinggir pantai artinya tidak dijaga ya? Di pinggir pantai ada beberapa tempat yang bisa kami akses jadi kami selalu melakukan kunjungan ke pengungsi manapun yang bisa kami akses demikian. Tapi mungkin memang karena peran kami itu banyak koordinasi ke kantor pemerintah ke mana-mana atau kadang misalnya melakukan koordinasi internal secara online dengan Jakarta karena kan koordinasinya dari Jakarta mungkin memang ada saat-saat tertentu di mana kebetulan tidak ada di lapangan. Pada itu mohon-mohon saya ingin menanyakan ini ya, kalau kita lihat kan dari teknis sebenarnya nggak sulit ya. Apalagi tadi pihak dari UNHCR menyebutkan bahwa sebenarnya untuk masalah pengungsian itu wewenangnya pemerintah daerah begitu ya. Ini bisa kita lihat memang tidak siap untuk Aceh sendiri menerima datangnya para pendatang dari Rohingya ini. Kemudian juga banyak sekali penolakan, kita lihat juga kalau dari Kementerian Luar Negeri kemudian juga dari Presiden mengarahkan mereka untuk kembali ke Myanmar saja. Begitu artinya kita tidak bisa menerima pengungsian. Apakah UNHCR tetap akan memaksakan ya ibaratnya menerima mereka-mereka ini untuk tetap di Indonesia? Kalau dari kami sendiri lagi-lagi kembali ke semuanya adalah otoritas pemerintah ya Mbak. Karena kan fungsi kami juga hanya badan kemanusiaan yang memberikan perlindungan bagi pengungsi. Harapan kami, bukan paksaan dari kami ya, harapan kami agar pengungsi bisa diterima dan pengungsi yang sudah mendarat di Indonesia bisa mendapatkan tempat penampungan sementara. Karena fokusnya sekarang adalah mereka sudah berada di sini tapi kondisi hidup mereka belum layak nih. Karena banyak yang belum masuk ke tempat penampungan di mana ada atap melindungi dari hujan. Lalu mereka bisa hidup dengan nyaman, banyak anak-anak dan sebagainya. Jadi fokus kami adalah semoga bisa segera dicarikan solusi tempat penampungan. Dan kami akan terus membantu pemerintah untuk misalnya melakukan dialog dengan masyarakat, menjelaskan siapa itu pengungsi lainnya. Artinya kan tetap menampung begitu ya. Sekalipun kita tahu kan kalau dari presiden sendiri sebenarnya sudah memberikan singal-singal bahwa Indonesia ini tidak siap begitu menerima pengungsi. Kita tahu juga ada konvensi pengungsi 1991 yang tidak ditandatangani oleh Indonesia karena merasa tidak menyanggupi begitu menerima pengungsi. Apakah UNHCR membahas hal ini dan akan tetap menerima jika nanti ya betul yang ada 5 kapal tersebut ini datang, tidak ada pembahasan untuk mengantarkan, mengembalikan mereka kembali ke Myanmar? Kami melihat sebetulnya pemerintah sudah mempunyai komitmen yang sangat besar untuk menerima pengungsi luar negeri selama ini. Dan juga ada peraturan domestik Perpres 125 2016 yang mengatur bagaimana masing-masing lembaga bertindak ketika ada pengungsi yang ditemukan di laut. Ini ada kaitannya juga Mbak dengan beberapa pengungsi lainnya ya. Kemarin kami terima data dari UNHCR, ini 11 ribu ya Mbak yang ada di Indonesia? Ya, sebelum masuknya sekitar 1.500an ini kami ada sekitar 12 ribu. Tidak hanya dari Rohingya? Ya, 12 ribu. Sebelum di luar yang 1.500an yang baru datang. Nah, artinya kan itu permasalahan baru ya Mbak Duita, dan sudah ada yang menumpuk 12 ribu di Indonesia, tidak juga mendapatkan solusi ke negara ketiga, lantas seperti apa? Sebetulnya jumlah pengungsi yang bisa mendapatkan solusi ke negara ketiga itu cukup tinggi per tahunnya. Dari 3 tahun terakhir itu di atas 1.000 pengungsi bisa berangkat ke negara ketiga. Dan per November 2023 ini sudah lebih dari 1.500 pengungsi per tahun ini yang sudah bisa berangkat ke negara ketiga. Jadi sebetulnya ada penurunan angka pengungsi sebelum inflaksinya terjadi dikarenakan memang pengungsi bisa mendapatkan solusi ke negara ketiga dari Indonesia. Sedikit saya juga mau mengkonfirmasi Mbak, karena beredar juga informasi bahwa TPPO yang sering kita dengar ya belakangan ini berkaitan dengan adanya pengungsi atau pendatang dari Rohingya, ini juga seringkali dikaitkan dengan UNHCR. UNHCR terlibat langsung dalam proses TPPO tersebut. Kalau dari kami sendiri mungkin kami kadang mendengar hal-hal seperti itu, tapi belum ada terbukti bahwa memang staff UNHCR terlibat. Tapi sempat jadi pembahasan bahwa terlibatnya UNHCR dalam proses TPPO itu. Kami pastinya mendengar, karena kan kami di lapangan, kami mendengar dari pemerintah bahwa ada kecurigaan, kami membaca media. Terima kasih banyak Mbak Dita. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Sama 2015 juga mau ditolak, tapi saya katakan. Beragam respon bermunculan menyikapi kedatangan pendatang Rohingya, dan salah satunya ini juga dikemukakan oleh salah satu tokoh, ya. Ini Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala. Saya akan menemunya saat ini. Kita temukan faktanya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, yang juga sekaligus Ketua Palangmara Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Jeka? Alhamdulillah. Baik. Pak Jeka, tentu saya ingin membahas mengenai konflik yang saat ini disorot oleh masyarakat berkaitan dengan permasalahan pendatang Rohingya sejak November lalu. Kita ketahui memang bukan hal baru ya, Pak. Ini yang kesekian kali, sekalipun lumayan banyak. Lebih dari 1.500 begitu pendatang yang ke Aceh ini. Menuai protes juga, Pak Jeka, dari masyarakat. Tetapi ada juga narasi yang kemudian ini menyebutkan atas dasar kemanusiaan yang mereka harus ditampung sementara waktu, termasuk salah satunya statement dari Pak Jeka. Saya ingin tahu, Pak, untuk pertimbangan Indonesia harus menerima para pengungsi tersebut, apa yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan hal ini? Pertama, setiap pengungsi, pengungsi apapun, itu selalu artinya orang yang mengalami kesulitan. Karena kalau dia tidak besar, dia tidak berpindah. Kita juga mempunyai suatu pengharga internasional dan sangat dihargai pada Yaman Pak Harto. Waktu selesai perang Vietnam tahun 60-70an, itu karena perang itu antara Vietnam Utara Selatan banyak sekali pengungsi yang keluar, yang mencari tempat yang lebih aman, dan oleh Indonesia menempuhnya di pulau Galang dan di pulau apa namanya, dekat Pulau Galang. Hampir 250 ribu pengungsi tanggung. Nah, ini pengungsi dari Rohingya. Rohingya tentu kita tahu, itu berasal ada konflik di Myanmar, di mana warga Rohingya yang dianggap asalnya dari Bangla. Jadi bukan suku Myanmar, tapi Bangla. Jadi sekarang Bangladesh, dulu India tentunya. dianggap oleh masyarakat rakyat Myanmar. Dia bukan warga Myanmar. Jadi terjadi masalah. Sehingga mereka teraniaya di situ. Kemudian banyak mengungsi ke Bangladesh sekarang ini. Kemudian dari situ juga mereka tidak jutaan orang di suatu tempat. Tentu kehidupannya sosialnya sulit. Maka banyak yang melarikan diri dari situ pergi. Antara lain, ke Thailand, ke Malaysia dan ke Indonesia. Indonesia itu sebenarnya mulai tahun 2015. Waktu itu Thailand dan Malaysia sudah mulai tertutup. Mereka banyak pergi ke Indonesia. Sebenarnya tujuannya banyak bukan ke Indonesia. Ada yang ke Australia, tapi tinggal di Indonesia. Tahun 2015 juga mau ditolak. Tapi saya katakan kepada mereka. Saya katakan kita ini tiap kali membaca Pancasila. Tentu kehidupan. Artinya kemanusiaan itu universal. Siapapun. Kalau dia susah dan kita bisa menampunya atau memberikan kehidupan. Maka kita harus memberikan kehidupan. Karena itu janji kita. Prinsip negeri ini. Bahwa kemudian ada macam-macam bahwa dia tidak sopan. Dia banyak apa. Atau dibawa dengan bayaran. Tentulah dengan ongkos ya. Jadi di dasarnya adalah kemanusiaan. Kenapa kita harus menerima. Ya karena kita sendiri berjanji. Untuk melaksanakan kemanusiaan yang adalah bermertabat. Ya bukan hanya untuk rea Indonesia. Tapi kemanusiaan. Tidakkah ini kemudian berbanding terbalik Pak. Kalau kita melihat mengenai fakta. Bahwa Indonesia ini tidak turut menandatangani konvensi pengungsi 1951. Yang kemudian tidak menyanggupi karena kita masih negara berkembang. Salah satunya Pak Jekah. Ini bukan soal tanda tangan atau tidak tanda tangan. Kita sudah pidato tentang Pancasila. Lebih tinggi daripada konvensi itu. Atau kita tidak menumpuh. Hanya sementara. Ini kan menumpuhnya sementara. Sama dengan Vietnam. Kita tidak bermaksud ini permanen. Karena itu maka kita minta UNHCR. Lembaga PBB atau IOM. Untuk menanganinya. Disini. Sambil mencari negara yang bisa menampung mereka. Anda sendiri melihat ketegasan dalam hal ini. Pemerintah Indonesia dan juga sikap dari UNHCR dalam menangani permasalahan Rohingya. Ini seperti apa? Karena kita ketahui banyak juga ternyata yang beberapa dari mereka ini memiliki KTP. Atau dapat warga negara Indonesia Pak Jekah. Ya itu berarti kesalahan kita. Kenapa amparat dibawa di desa. Caman memberikannya. Ya kalau soal itu. Tentu mereka salah juga. Tapi kenapa? Bisa. Mungkin ada yang gurusnya. Mungkin ada apa. Dan saya sendiri ke Myanmar waktu itu melihat keadaan itu. Saya lihat pengungsian. Oh sempat datang ke pengungsian atau tempat tinggal warga Rohingya di sana ya? Ya tempat pengungsian dia di Myanmar. Bagaimana sulitnya mereka tinggal di situ. Di kem pengungsi di sana. Jadi bukan hidup yang gak gampang. Ribuan orang setempat. Artinya anda melihat ini jumlah yang tidak terlalu besar untuk. Sekarang ini ya. Para pelusi datang ke ini. Yang biasanya bertambah. Yang tidak terlalu besar. Seribu. Seribu. Lebih dari seribu lima ratus ya Pak Jekah. Iya. Tidak terlalu besar. Bagaimana dengan potensi konflik dengan warga lokal sendiri Pak Jekah. Ini sangat mungkin terjadi. Bahkan sudah terjadi kemarin. Apakah lebih baik mereka ini harus diasingkan ke salah satu tempat yang terisolasi. Begitu di salah satu pulau. Atau memang dibiarkan saja di tengah masyarakat. Ya sekali lagi. Ini masalah komunisian. Terkecuali kalau kita mengatakan. Nah bukan masalah komunisian. Masalah kriminal. Iya. Tapi orang yang pengungsi selalu dalam kesulitan. Sekalipun status pengungsi tersebut belum terverifikasi ya Pak. Artinya status pengungsi tersebut kan belum terverifikasi. Hingga saat ini masih terus berproses oleh UNHCR. Saya kira seribu lima ratus. Tidak sulit untuk diverifikasi. Bagaimana dengan isu tindak pidana perdagangan orang Pak. Yang juga sempat ini ya kemarin mencuat di tengah kedatangan mereka ke Indonesia. Bisa saja terjadi. Tapi intinya tetap mereka itu orang yang sulit, tersiksa. Bahwa dia bayar perahunya apanya mungkin saja. Tidak mungkin juga tidak berikan. Tapi bagaimanapun dia tetap orang yang sangat susah. Sangat miskin. Orang yang teraniaya di negerinya. Ya kemudian pindah ke negeri lain. Kalau dari Pak Jika sendiri melihat penyebutan pendatang gelap untuk mereka. Itu istilah. Tapi apapun istilahnya tetap kemanusiaan. Ya susah. Dan terpaksa. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini baik itu mereka sebutannya sebagai pengusia. Ataupun pendatang gelap mereka harus ditolong terlebih dahulu. Namanya emangnya kita dorong ke laut sampai dia tenggelam sehingga mati semua. Emangnya kita harap begitu. Baik. Berarti tetap mendukung bahwa keberadaan mereka disini hanya untuk sementara waktu. Oh iya. Sekalipun tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengusia tersebut setidaknya atas dasar kemanusiaan. Begitu Pak Jika. Iya. Baik. Kita harapkan sesegera mungkin ada solusi atas hal ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Pak Jika. Sehat selalu. Nasib pendatang dari Rohingya saat ini berada di tangan UNHCR. Sekalipun UNHCR menyebutkan bahwa kebijakan dan juga aturan dari pemerintah ini juga turut mempengaruhi penanganan terhadap pendatang Rohingya. Kita ingat bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginginkan para warga ataupun juga etnis Rohingya ini untuk bisa kembali ke Myanmar. Apakah kemudian Indonesia ini akan terus menerima etnis Rohingya yang datang ke negara kita. Sekalipun Indonesia bukan termasuk dalam negara yang menandatangani konvensi pengungsi 1991 dan atas dasar kemanusiaan saja. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.